Halo Assalamualaikum teman-teman selamat sore Hukum lagi Wijan Hari ini saya mau Mau nge-share tentang Yang pokok banget Ini masalah bending Masalah bending ini kan Vital banget gitu loh Bukan perkara yang main-main gitu Di hari ini saya mau nge-share Cara-cara saya main sedikit lah Tentang Bending Bentuk dia input sama vibrato Jadi Satu paket dia Bending sama vibrato itu satu paket Jadi itu kayak Identitas gitu Suara kita gitu Cuman kita aja inputnya Sebelumnya juga saya main Ngadopsi cara saya main juga Saya ngambil dari yang mudah-mudah ya Misalnya Eric Clapton gitu Saya ngambil paling banyak Eric Clapton di beating Terus Apa Itu yang terkenalnya ya Terus ada banyak juga Gitas gitaris Apa Yang gak terkenal Tapi jago banget gitu Kepuknya rahasia lah Pokoknya banyak saya ngambil Dari yang kayak gitu tuh Jadi dia jago Tapi dia tuh Gak-gak kayak Gitaris gitu loh Saya mainnya Gak cuman ngambil dari blues Untuk vibrato sama bending Tapi juga banyak Ngadopsi yang kayak-kayak Apa Pemain gitar country Misalnya ya teman-teman Saya main ya Itu kan Cantri ya Nah itu Misal ya Kalau saya jujur Gak terlalu apa Gak terlalu ngambil yang Bending biasa ya Banyak Saya Saya campur Antara bending country Sama blues Unik gitu ya Gak yang kayak biasa gitu ya Cuman misalnya Udah gitu doang Kalau saya pengen Main saya tuh Rada Rada dia Kayak ringing gitu loh Turnya Jadi Kayak kotor gitu Tapi Kayak gitu Saya sukanya Gak kayak gitu tuh Nah jadi Kalau yang tadi Yang saya bahas Masalah yang Bending tadi ya Sama itu Bisa kita main di E Ini triknya ya Saya kasih tau ya Bisa dicoba ya Pokoknya keren gak hasilnya Ini kan E E mayor ya Nah Triknya itu Untuk kita Nyampe ke Jadi Jadi itu kayak Orang main pedal steel Gitu loh teman-teman Kalau Tau pedal steel Yang apa Kalau di gitar itu Kayak tele B Bender Bender Namanya Jadi Ini kayak trick J Bender Jadi Jadi misalnya Saya main Jadi untuk Ngasih lin Tune yang E ini Nah ini Kita bending dia Dari sini Ini kan E ini Routenya ya Nah untuk Nampai ke sini Tune yang kita inginkan Ini Kita bending dia Dari sini F crash Ini Yang ini gak usah Dibending Ini taruh aja Ini dibending Jadi kayak Kayak E A nya Sama lah Kalau B ya Ini kan B ini Terus kita bisa Nampil langsung Ini Kayak Kayak Apa Ada terasa Kayak country-country nya Nah itu memang Saya suka Kayak gitu Jadi Misalnya Misalnya kita main Pentatonik Nah saya Banyak ngambilan Yang kotor-kotor Yang kayak gini Saya main juga Tapi saya Lebih Kesuka Jadi Tune nya Itu ada Pas bagian Yang saya Vibrato Saya pakai Tekniknya Eric Clapton Jadi Eric main Gitarnya itu Dia Pas dia Ini dari Samping Suaranya itu Dia lebih Lepas Kalau kita lepas Lebih Dengar ya Suaranya Ini saya Cek Terus saya Lepas Rada bright Terang Bunyi 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 Vibrato Terang Pas temen Ini Masih Dicekek Terus Dilepas Jadi Lebih terang Tune nya Jadi Saya Adopsi Si Eric Main Sama BB Fing Ini Misalnya Saya Main Shred Juga Teknik Vintage Supaya Sound Yang saya Pengen Itu Kayak Gitu Nah Terus Misalnya Teman Teman Melatih Di Pentatonic Itu Misalnya Note Note Itu Tidak Usah Banyak 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 Dulu Sedikit Sedikit Aja Dulu Ini Standar Angkat Ataupun Yang Cepat Ataupun Yang Besar Jadi Macem Macem Itu Balik Selera Aja Tapi Kalau Saya Nanti Saya Tempat Di Titik Yang Pas Misalnya Yang Tak Besar Kasih Saya Kasih Besar Gitu Tapi Yang Paling Penting Itu Trick Nya Saya Kita Main Saya Anu Saya Lepas Terus Kita Apa Main Kayak Gitu Itu Juga Fungsinya Itu Apa Secara Secara Tidak Langsung Kita Ngelatih Telunjuk Bisa Lepas Tuntur Berat Kita Tidak Ada Ganjelan Kalau Ada Cantolan Panjelan Tidak Tidak Gak Tidak Gak Ada Pegangan Otomatis Ya Bisa Oh Tidak 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 Hai teman-teman udah ngelatih yang kayak gitu ya ini yang dilepas tadi ya itu saya apa semua itu apa jempol-jempol hai 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 oh jadi vibrato itu kan untuk ngasilin suara yang apa kayak orang nyanyi gitu ujungnya itu bergetar temen-temen enempatin aja dimana nanti dia apa kita perlu dia halus kita perlu kita main lembut kita perlu diamin kasar kayak Zekwal misalnya yang kayak Eric Clapton kalau saya sih saya pelajarin aja terus saya adopsi jadi jadi apa dengan cara saya sendiri tapi pengetahuannya juga harus tahu ya misalnya kayak banding-banding yang apa kayak Hendrik gitu ya ini kan senarnya itu dikupul tiga tiga senar itu langsung dijadiin satu gitu senar 12 sama tiga nah itu jadi satu ya senar satu senar dua senar tiga tuh dibanding tinggi terus jadi satu jadi banyak saya banyak saya yang adopsi ya punya blues punya country nah jadi yang saya bilang tadi itu tadi itu yang cara banding pentatoni itu nah itu makanya disitu kita butuh banyak dengar teman-teman jadi kita banyak-banyak apa banyak tahu model-model apa cara banding vibrato nanti kan pasti ada yang yang buat kita wah ini ini yang saya cari ini nah itu nanti tinggal teman-teman ngumpulin jadi apa jurusnya teman-teman main gitu kalau saya sih jujur aja kayak tadi itu jadi misalnya kadang saya campur ya jangan B minor pentatonik nah misalnya saya main tuh B nya tuh saya lepas eh ring-ing gitu ya ini B nya tuh saya pakai terus gitu kadang saya angkat apa minornya ini kan B minor ya ini bass nya sama D nya tuh disini juga bisa B sama D terus kita bisa wakil yang kayak apa tadi country tuh ini Terima kasih telah menonton 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 Saya lihat Terima kasih telah menonton 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 makanya kalau dilatih itu di fret yang besar jadi terbuka dia tapi jangan ada yang dilepas ya ini masih saya pencet semua ini itu buat kalau saya ngelatihnya kayak gitu keren kalau di fret-fet kayak Didi caranya kita main kayak Didi ya ini nggak saya lepas juga jadi nggak saya lepas juga ya jangan main jangan kayak gini ya jadi di enggak 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 tetapi ini stay ya itu kayak gitu ya teman-teman kalau kalau dari saya pribadi sama kalau kita main apa cepat juga sama aja saya juga kalau makanya triknya sama aja saya lepas juga jemput ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga bermanfaat